Novianti mengaku temukan 8 aliran dana mencurigakan di rekening Agus Salim. Ketua Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan Pratiwi Novianti mengaku menemukan 8 aliran dana mencurigakan setelah mendapat mutasi rekening milik korban penyiraman air keras bernama M. Agus Salim. 32. Kuasa Hukum Novianti, Gary Julian, mengungkapkan terdapat 8 aliran dana mencurigakan dari rekening Agus Salim ke saudaranya. Di situ ada beberapa kali transaksi. Mulai dari tanggal 27 September kalau enggak salah. Itu 5 kali ke rekening istrinya. Lalu, 2 kali ke rekening Mbak Saudara Ipar Agus dan 1 kali ke rekening kakaknya Mas Agus. Jadi alirannya seperti ini, kata Gary di Setia Budi, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Rinciannya menunjukkan sebanyak 249,5 juta rupiah ke rekening istri Agus. 95,8 juta rupiah ke rekening saudara Ipar Agus dan 50 juta rupiah ke rekening kakak Agus. Dengan begitu, Gary dan Novianti meminta pertanggung jawaban aliran dana tersebut. Mengingat Agus pada saat itu menjalani pengobatan di rumah sakit menggunakan fasilitas BPJS. Uang yang masuk ke rekening pribadi Agus merupakan hasil penggalangan dana yang digagas Novianti lalu diumumkan melalui kanal YouTube artis peran Denis Sumargo pengobatan Agus akibat penyiraman air. Keras. Dalam mediasi Novianti dengan keluarga Agus, mereka beralasan bahwa uang donasi memang sengaja dibagikan ke beberapa rekening lain. Mereka menjelaskan, donasi yang keluar itu hanya di seplit. Karena ATM beliau rusak, takutnya butuh donasi besar, jadi bisa di-backup sama istrinya. Jadi uangnya di seplit masih utuh? Katanya masih, ujar Novianti dalam kesempatan yang sama. Namun, Novianti mengaku terkejut setelah mendengar pengakuan dari keluarga Agus mengenai aliran dana ke rekening saudara Ipar Agus. Ternyata, uang yang 90 juta rupiah sekian itu pernyataannya adalah untuk bayar utang rumah. Sekali lagi dijelaskan, pada saat ditanyakan, untuk bayar utang rumah. Dan di situ, jujur, saya kaget, pungkas Novianti. Untuk diketahui, Novianti menyatakan, keluarga Agus merupakan pihak yang pertama kali memintanya menyelenggarakan penggalangan dana untuk pengobatan Agus. Alhasil, Novianti mengumumkan penggalangan dana itu melalui akun Instagram dan kanal Youtubenya. Penggalangan donasi pada saat itu bisa dikirim melalui rekening yayasan. Pengumuman penggalangan dana ini akhirnya berlanjut sampai Agus hadir sebagai narasumber dalam kanal Youtube artis peran Denny Sumargo. Pada kesempatan itu, diumumkan bahwa penggalangan dana operasi dibuka dan dapat dikirim melalui rekening bank milik Agus. Alhasil, terkumpul kurang lebih 1,4 miliar rupiah. Hanya saja, Agus disebut tidak amanah dengan uang donasi tersebut karena menggunakan untuk keperluan lain. Alhasil, Novianti meminta agar uang donasi itu dikembalikan ke rekening yayasan rumah peduli kemanusiaan. Novianti mengeklaim, hingga saat ini uang donasi tersebut masih utuh. Kini, Kisru, uang donasi berujung jalur hukum. Agus melaporkan Novianti ke Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pencemaran nama baik. Laporan Agus teregistrasi dengan nomor LP B6330 X 2024 SPKT Polda Metro Jaya. Dalam laporannya itu, Agus menerangkan bahwa usai dia mengalami penyiraman air keras pada September tahun 2024. Ia mengalami kebutaan dan membutuhkan biaya yang cukup banyak. Kemudian, korban mendapatkan sumbangan dari donasi terlapor melalui sebuah podcast. Di podcast itu diumumkan adanya donasi yang bisa dilakukan, dikirimkan ke rekening terlapor, ujar Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol AD Arishyam Indradi di Polda Metro Jaya. Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024. Dari penggalangan donasi tersebut, terkumpul sejumlah uang senilai 1,4 miliar rupiah. Hanya saja, uang donasi itu diminta kembali oleh Pratiwi. Pelapor atau korban merasa mendapatkan ancaman, tuduhan dan fitnah yang seolah-olah korban tidak amanah terhadap uang donasi tersebut, kata AD. Terima kasih telah menonton!